Marsukal Hadi Cahyanto memaparkan sejumlah prediksi situasi pasca pemilu 2019. Panglima TNI mengungkapkan ada indikasi provokasi dan pembentukan opini oleh pihak yang tidak menerima hasil penghitungan perolehan suara pemilu. Hadi mengatakan ada tudingan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Ia memprediksi jika situasi terus berlanjut, maka akan memunculkan aksi unjuk rasa bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu. Selain itu, diprediksi ada peningkatan penyebaran berita hoax di media sosial. Panglima merikaskan pihaknya akan melaksanakan deteksi dini, cegah dini, temu cepat, dan lapor cepat setiap ada perkembangan situasi. TNI bersama Polri juga akan melakukan patroli bersama di wilayah-wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi. Setelah pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, kami memprediksi perkembangan situasi yang mungkin terjadi adalah dapat muncul keberatan terhadap hasil penetapan oleh KPU, dan hal ini terlihat dari indikasi perkembangan ketidakpuasan atas proses yang sedang berjalan beberapa pihak mengutarakan terjadinya kecurangan walaupun pihak penyelenggara pemilu menyatakan tidak terjadi. Akibat dari keberatan tersebut, dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor, penyelenggaraan pemilu, KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya yang sudah kami prediksi dan kami...